Tentunya dari rangkaian kegiatan kemarin yang telah kita laksanakan bersama KTT G20, kemudian KTT ASEAN di Labuan Bajo, dan saat ini KTT ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta masing-masing memiliki karakteristik ancaman yang berbeda-beda. Sehingga tentunya kami selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang harus kita lakukan di titik-titik tersebut. Khususnya yang sekarang, karena memang Jakarta adalah pusat dari semua tempat kegiatan, sehingga tentunya karakteristik ancamannya pun juga lebih tinggi daripada wilayah Bali ataupun Labuan Bajo. Sehingga tentunya kami harus betul-betul bisa melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, termasuk penggunaan fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Jadi seperti saat ini, kita menyambungkan seluruh CCTV yang ada kurang lebih dari 894 CCTV kalau tidak salah di TKI, kemudian ada 209 CCTV Ekle dan bodywalk, dan CCTV yang ada di semua tempat untuk kita pantau. Kemudian kita juga bekerjasama dengan beberapa wilayah, Banten, Jawa Barat, untuk memantau potensi pergerakan yang akan masuk ke Jawa Karta dan tentunya akan melakukan aksi terkait dengan rangkaian-rangkaian KPD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!